Hai koman lima empat nilai penghematannya adalah kurang lebih 20 watt ya sangat-sangat tempat apalagi kalau anda punya freezer banget freezer sokes freezer sokes bukan begitu itu akan jauh-jauh-jauh lebih aman oke oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya yang ditentukan bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu ta'ala hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya nih Bang menghemat banget menghemat listrik kulkas ini berlaku untuk kulkas satu pintu dua pintu sokes freezer menghemat listrik ya menghemat listrik kulkas Bagaimana caranya silahkan teman-teman perhatikan ini tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya ini ini mereka apa nih Bang Sanyo Bang ya Sanyostat MLM informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum gimana ketika di Google Map Andretatum ketika di Google Map Andretatum garasi ngetahun ya garasi setengah tahun spesialis dan sepak kulkas dan mesin cuci Masatan Cilongok Jantai Cilongok Dusun 2 Kecamatan Cilongok Banyumas Jawa Tengah tempatnya seberang Ava Maret Bang diseberang Ava Maret atau diseberang Pandawa Motor atau di Kulon Kulon Kecamatan Cilongok ini juga berlaku untuk kulkas Anda yang ukurannya dua pintu berlaku untuk kulkas Anda yang tiga pintu berlaku untuk freezer berlaku untuk berlaku untuk sokes Bang ya Nah perhatikan baik-baik nih sekarang kita akan cek ini adalah ampere ya atau watt sebelum dipasangi atau dipasangi ilmu bengkel Andretatum Bang ya ilmu kemat listrik kita colokin Bang 123 colok nah 06 ya 066 065 064 065 064 ya 063 ya 063 063 063 nih kabut tadi angkanya adalah 0,63 Ampere ya lihat enggak Bang disini kita dulu sebelum Bang ya sebelum 0,63 303 063 Ampere ya dikali 220 Watt ya 220 volt ya sama dengan berapa watt nah ya sebelumnya adalah 0,60 0,63 bang ya nih 0,63 Ampere yakni Ampere ini 0,63 Ampere kita kalikan 220 volt berapa nih 0,63 Ampere dikali 220 volt sama dengan 138 Watt ya di sini adalah tertulis 138 Watt nih 138 Watt 3,6 nah ini sebelum temennya sebelum sekarang kita akan pakai ilmuwan Dretatum nih Anda gunakan dua alat satu relay yang 4-pin ya satu relay yang 4-pin kemudian satu lagi kapasitor ukurannya adalah 4 mikrofarad ya kapasitor ukurannya 4 mikrofarad kemudian relay 4-pin ya nih 4 yang mana nih ya yellow nah ini nih perhatikan ya perhatikan baik-baik nih ini cabut ini kita lepas anda tinggal lepas ini titik ini nih titik relay ini nih titik relay ini anda lepas nih lepas seperti ini nah lepas oke nah kemudian yang ini nah anda pindahkan ke sini nih pindahkan sini Bang ya nah ada pegang kesini ya anda pindahkan kesini kayak yang ini nih yang atas nih ya yang atas nih pindahkan ke atas seperti ini atas tet oke pindahkan ke atas seperti ini nah kemudian ini anda tempelkan sini nih ini yang apa nih Bang yang kapasitor mikro ya yang kapasitor mikro anda pindahkan sini kita akan solder apakah yang akan terjadi nih perhatikan ilmu hemat Andre Tatum ya bisakah listrik kulkas di hemat bisakah listrik kulkas di hemat jawabannya seperti ini nih kita kupas dulu selamat menikmati yang kedua kita sudah membuka Bang membuka pendaftaran untuk kelas online Andre Tatum ya kelas akan diadakan pada tanggal 31 Bang ya 31 bulan ini ini kelas berbayar ya ini kelas berbayar bukan kelas gratis buat temen-temen yang bendaftar anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Bang ya atau di komen ya komennya di semacan nanti akan berkomunikasi sama admin nanti anda akan belajar dalam ilmu kulkas ilmu kompresor ilmu mesin cuci ya ilmu modul nah nanti anda akan belajar kulkas satu pintu, kulkas dua pintu mesin cuci satu tabung mesin cuci dua tabung nanti anda akan belajar nah pendaftaran sangat-sangat hemat itu cuma Rp199,000 Bang ya Rp199,000 nah ini ini kita solder dulu titik ini dan titik ini kita solder ya awas Bang titik bawah nih bawah kan ada dua nih nih bawah ada dua kanan kiri ini kita solder ya bawah ada dua nih kanan sama kiri kita solder dapat gak bang kira-kira apa sih? aman ya kalau gak aman saya puter posisi aman nih aman ya ini kita solder teman nih titik bawah kan ada dua nih ini kita solder ini kita tinggal tempel sini nih ini yang kapas stormat mikro ini ya yang kapas stormat mikro ini kita tempel sini nih nah sini satu sini satu ya di sini satu di sini satu kita tempelin perhatikan baik-baik apakah dia akan hemat listriknya tadi 130 sekian Bang ya tadi 130 sekian watt nah sekarang berapa wattnya nih setelah kita akan menggunakan alat ini nih alat hemat ya ide ilmu hemat anretatum nah ini kita tempel sini nah bolak-balik bebas ya bolak-balik gak ada masalah bebas bebas andretatum bantuan untuk hemat andretatum ngasih ilmu yang simple-simple aja mana nih nah oke kegambar ya satu di sini satu lagi di sini temen nih ya bawah ya di bawah nih satu di kanan satu di kiri seperti ini ya ditempelin ini yang kapas mikro nah seperti ini nih sisanya kita tempel sini nih ya bolak-balik gak apa-apa ya tempel sini nih nah ini Bang seperti ini nah kemudian kita pasang sini Bang oh ini di sini nih nah nih perhatikan ini kan pin kiri nih temen-temen nih ya ini kan pin kiri nih nih perhatikan tadi ini yang yang awalnya di sini nih yang awalnya ya yang awalnya kan di sini nih berarti kita pindah sini nih nah sini nih pin kiri ya pin kiri seperti ini set oke ini kita kasih delayn 4 pin nah kita pasang sini nih pasang nah beiang baru ini tte 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 klub yang 4 mikro ya pakai 4 mikro sekarang kita pasang alat ukurnya nih kita pasang alat ukurnya semudian kita colokin nah perhatikan baik-baik tadi 0,6 sekian Bang effectivement iya perhatikan nih 1 2 3 dapat lah ini dapat dapat 123 colok nah oke perhatikan 0,6 0,58 0,57 56-055 ya turun banget 54 54 turun 54 54 berapa lagi ya 54 54 55 54 55 berapa nih kita kunci aja nih 5454 bang ya nah kita kunci di 54 oke kita kunci di 54 kita hitung di 54 saya kasih ilmu hemat sama anda ilmu hemat lagi jaman corona Bang katanya minyak goreng mahal nah ini ilmu hemat sesudah Bang ya nih sesudah 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 0,654 ya apal untuk karamele 0,54 Ampere Ampere ya dikali 220 volt sama dengan berapa nah nih kita kalkulasi 0,2 54 0,54 ya dikalikan 220 sama dengan ceder 118,8 118,8 watt nah oke sekarang kita kurangin serat tadi kan awalnya ya Bang ya awalnya 138,6 watt setelah dipasangin alat ini alat penghemat listrik ya ini buat temen-temen yang ingin beli Bang ya bisa di Andretatum Anda bisa hubungi nomornya di deskripsi nanti saya kembali apa nanti kita jual Bang ya nanti kita kirim nah nih 138,6 dikurangi 118,8 kita kurangin Bang 118 eh 138,6 dikurangi 118,8 nah sama dengan 19,8 watt 19,8 watt atau kita bulatkan 20 watt banyak 20 watt lah nah Anda bisa hemat kurang lebih 20 watt oke Anda bisa hemat kurang lebih 20 watt itu berlaku setiap detik setiap menit setiap jam setiap hari setiap minggu setiap bulan setiap tahun bang itu berlaku ya kalau Anda bisa paham dengan ini Bang Anda bisa hemat ya sekian detik setiap detik setiap menit setiap jam setiap hari apa Bang setiap minggu dong coy setiap minggu setiap bulan setiap tahun Bang ya seperti itu Anda bisa sangat-sangat emak nih pakai jurus hemat Andretatum pakai kapasol minggu ya pakai kapasol minggu Rok Tuan ya nih memang ini sebelumnya ya nih ini sebelumnya 138,6 watt sesudahnya sesudah dipasangin alat 118,8 ya 0,63 kemudian setelah kita pasangin alat jadi 0,054 nilai penghematannya adalah kurang lebih 20 watt ya sangat-sangat emak apalagi kalau Anda punya freezer Bang ya freezer socket freezer socket gua 20 itu akan jauh-jauh lebih hemat Oke